Posisinya sebagai wakil DPPS Kabupaten, ya, bersama Ketua Bapak Beda, Kepala Bapak Beda. Nah, untuk di Kecamatan, ketuanya tentu Bapak-Ibu Cama, ya, kemudian wakilnya adalah Kepala Puskesmas, sekretarisnya adalah penyuluh KB di Kecamatan. Ada pun, ibu-ibu Ketua Tim Negerak BKP Kecamatan juga masuk di dalam struktur Tim Percepatan Puskesmas di Kecamatan. Ada pun, untuk Tim Percepatan Puskesmas di Desa atau Nurahan, pengarahnya adalah Pak Kades atau Pak Nurah. Sedangkan Ketua DPPS Desa atau Nurahan itu adalah Ibu Kades. Ibu Nurah, istri dari Kades, istri dari Nurah. Ya, baik. Jadi artinya, ibu-ibu Ketua Tim Penggerak BKP Desa, ya, ke Nurahan. Ini memegang peran yang sangat strategis dan penting. Untuk percepatan Nurah Stunting di masing-masing desa ke Nurahannya. Ya, pahalanya banyak, ya. Insya Allah, ya. Baik. Mohon untuk slide-nya, oh belum, mati, ya. Ya, enak, jadi ya, Kak, ya, mau dicin, ya. Ya. Stunting. Stunting pasti pendek. Tapi apakah pendek itu stunting? Belum tentu. Ya. Kalau pendek itu pasti stunting, berarti saya stunting, ya. Ya, jadi kalau stunting itu pasti pendek. Tetapi kalau pendek belum tentu stunting. Stunting itu apa? Jadi, bapak, ibu, kalau nanti melihat di desanya, kok anak-anak lari-lari aktif, ya, belum tentu itu stunting. Ya, mungkin nanti kesehatan Pak Matono berserta timnya yang paling tahu teknisnya seperti apa. Jadi, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Bukan hanya pertumbuhan, tapi perkembangan juga. Pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu akibat kurang gisi yang lama dan infeksi yang berulang. Sehingga apa? Sehingga akhirnya tingginya, tinggi badan yang menurut umur tidak sesuai stuntingnya. Ya, itu stunting. Jadi, ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kurang gisi yang lama dan infeksi berulang. Sehingga akhirnya tingginya, panjang badannya itu tidak sesuai dengan standar. Ya, ini dia. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, itu tidak bisa jadi, ya, mempengaruhi cucu berdasar dan sebagainya. Ya, slide. Ya, ini karena yang hadir adalah Bapak Kades, Ibu Kura, Bapak Kura, Ibu Ketua Timu Kera PKK, Desa. Ya, ini dia. Ini yang tadi disebutkan oleh Bapak B.J. Bumati. Tahun 2022, kita reken 3 terendah sekali mantan tenang untuk angka stunting. Alhamdulillah. Tahun 2023 ini kita tidak tahu, ya, apakah nanti kita malah mau ditambah lagi tinggi atau makin kurang. Mudah-mudahan kurang. Ya, slide. Nah, menurut Timu Nasional Percepatan Penurunan Penambahan Kemiskinan, ya, ternyata menjadi stunting itu banyak. Pak, yang pertama adalah praktek pengasuhan. Nah, Ibu Ketua PKK, mari, ya, kita guna itu. Praktek-praktek pengasuhan yang tidak betul. Ya, dikasih mie instan, dikasih ciki-ciki, emaknya sibuk HP-an, ya, dan telaten. Praktek pengasuhan. Di pengaruh kurangnya pengetahuan orang tua, ya, tentang gisi. Yang kedua, pelanang apa-apa dan posnatal. Ini maksud apa? Pada saat kehamilan dan ketika sesudah melahirkan. Masa menyusui dan sebagainya. Ada yang tidak berkualitas. Kemudian, akses ke makanan bergisi. Makan dua butir telur sehari saja susah. Ya, ini ada apa? Apakah uangnya banyak untuk beli baju? Ya, atau karena orang tuanya tidak tahu? Bantuan banyak. Tetapi ternyata tidak bisa untuk memenuhi makanan yang bergisi. Lahan pengarangan luas. Tetapi tidak ditanami dengan tidak melihara ayam. Tadi ayamnya dibagi dibikir opor, ya. Tidak ditenakan dan sebagainya. Yang terakhir, yang terakhir ada kurang akses ke air bersih dan sanitasi. Kenapa air bersih itu penting? Air layak minum, Bapak-Ibu. Apa hubungannya? Jamban sehat dengan stunting. Seorang anak yang sering diare, karena tidak minum asih, makanan kurang bersih, air kurang bersih, diare. Maka kalau dia makan, ya, itu hilang. Bukan untuk menambah tinggi, tetapi untuk memulihkan dia jadi sakit. Anak yang tidak diimbunisasi lengkap akan sakit-sakitan. Dan sakitnya itu disembuhkan dengan makanan. Jadi makanannya bukan api tambah tinggi, tetapi untuk memulihkan sakitnya. Ya, slide. Ya, dampak stunting sudah jelas, ya. Nah, jadi Bapak-Ibu lihat, stunting ini tidak lain-lain. Sebelah kanan ada logo-logo kementerian nasional yang menambah lagi. Termasuk kementerian desa. Menurut peraturan presiden nomor 72 tahun 2021, tahun 2024, tahun ini, target desa bebas stunting 100%. Amin. Itu ada di kementerian desa. Oke, jadi yang disasar, sekarang stunting itu siapa yang kita sasar? Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Kades, laku ketua, bapak Kades, laku pengarah. Siapa yang kita sasar? Adalah keluarga beresiko stunting. Agar tidak labur lagi generasi-genasi stunting baru. Jadi pabriknya yang ditasar, keluarga beresiko stunting. Ini ada di peraturan presiden nomor 72 tahun 2021. Slide. Nah, Bapak-Ibu, ini ada lima pilar. Yang namanya pilar, Bapak-Ibu, Kalau sat atau piang ya, Kalau piangnya cuma, harusnya lima, Tapi piangnya cuma dua, tiga, ada piang yang robo, Maka bangunan itu tidak bisa huji. Demikian juga dengan lima pilar untuk percepatan punah stunting. Lima pilar ini, Bapak-Ibu, Harus sampai ke desa juga ada lima pilar ini. Pertama apa? Komitmen. Bapak-Ibu kades, Ibu-ibu ketua tim penggerak TKK, Harus memiliki komitmen. Keinginan yang kuat, Kemauan yang kuat, Ayo kita selesaikan stunting. Dalam butuh apa? Anggaran. Anggaran tadi dijelaskan oleh Pak Budi sudah ada. Tinggal nanti bagaimana Bapak-Ibu merancang, Karena untuk stunting, Setahu saya tidak ada persentase khusus. Ya, harus sekian persen enggak. Saya tadi ada ketahanan pangan, Sian-sian persen, dan sebagainya ya. Tapi perstandingan tidak dipatuh khusus. Anggaran. Kemudian SK, Bapak-Ibu, Apakah di seluruh desa, Kelurahan di Kabupaten Kabupaten Kabupaten, Sudah ada SK, TPP, S, Desa Kelurahan. Yang di situ, Kekuatnya adalah istri kandes. Bismillah. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, Pilar terbata, Komunikasi di barang perilaku. Penyuluhan terus-meterus. Nah, Lih, Bu Ayo, Sama Ibu Bui, Terus kita kasih tahu, Edukasi terus. Enggak boleh menutus-putus. Di desa, Ini Ibu Bukadu, Ini memegang peranan. Yang ketiga adalah, Peningkatan konfugensi, Masa apa? Nanti program Bapak-Ibu di desa, Ini menyatu. Sineri. Enggak boleh mencar-mencar sendiri-sendiri. Yang keempat, Ketanan pangan dan visi. Di desa, Bapak-Ibu, Desa kita semua, Ada ketanan pangan dan visi. Tadi sudah ada ya, Anggarannya sampai, Bapak-bapak, 20% yang dikasih. Dan yang terakhir adalah, Data dan informasi. Data-data keluarga berespos nanti di desa, Harus dibuka. Itu bukan air. Agar tim TPPS Desa, Mengetahui usia pasif, Keluarga berespos nanti di desa kita. Data EPPGBM, Itu harus dibuka. Harus disampaikan, Dirapatkan, Usia ini gisinya kurang. Ibu ini handalnya kurus. Ibu anak ini, Bentar lagi BGM, Menurutkan gisi, Belum sampai. Anak ini, Itu harus dibuka. Bukan dibuka di medsos, Tapi diperbincangkan, Dirapatkan di desa. Ya, Itu. Selain, Nah, Ini kegiatan kualitas ya, Jadi, Nomor 2, Pendampingan keluarga berespos nanti. Nomor 2, Siapa yang mendampingi, Keluarga berespos nanti? Siapa? Ada di desa, Bapak-Ibu, Namanya, TMPK. Tim Pendamping Keluar. Ada. Ya, Nah, Jadi ini, Semua calon pengantin, Juga harus dihidampingi. Karena calon pengantin, Kalau tidak dihidampingi, Dia, Beresiko, Fabrik, Dimelahirkan, Anak-anak stunting. Ya, Jadi, Jangan nikah muda. Ya, Calon pengantin, Juga harus paham, Bahwa dia menikah, Menjadi ibu, Amil, Itu jangan sampai, Menjadi, Stunting. Ya, Kemudian, Oke, Lanjut. Ya, Ini desa, Turnya, Dapat saja ya. Oke. Nah, Apa sih, Keluarga, Beresiko, Stunting itu? Bapak-Ibu, Kades, Bapak-Ibu, Murah, Dan juga, Ketua, Tim Pendamping, Kaka Desa, Uspah. Ini, Ada di, Peraturan, Kepala BKTBN, Rampas. Jadi, Keluarga, Beresiko, Stunting, Adalah, Keluarga, Yang memiliki satu, Atau, Lebih, Faktor, Resiko, Stunting, Apa itu? Terdiri dari, Keluarga, Yang memiliki, Anak remaja putri. Jadi, Kita ngomongnya, Sudah, Dari hulu lagi, Anak remaja putri, Karena dia akan, Jadi calon ibu. Remaja putri, Atau calon pengantin, Atau, Dia ada ibu hamil, Di rumah itu, Atau, Ada anak usia, Sampai dua tahun, Bayi sampai dua tahun, Atau ada anak usia, Sampai, 59 tahun, Berasal dari, Keluarga yang, Tidak mampu, Pendidikan orang tuanya, Redak, Sanitasi lingkungan, Meruk, Dan air minum, Tidak layak. Jadi, Salah satu saja, Satu atau lebih, Faktor-faktor ini, Ada di dalam, Keluarga, Bapak ibu di desa, Maka keluarga itu, Termasuk keluarga, Beresiko stunting, Keluarga ini, Harus, Didampingi, Supaya tidak melahirkan, Anak-anak stunting baru, Ya, Slide, Ya, Ini dia, Remaja, Ini ada di peraturan presiden, Nah, Jadi perimbuannya, Buku, Buku peduma nasional, Se-Indonesia ini, Pakai peraturan presiden, Kejujua tahun 2021, Ya, Remaja, Calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, Dan anak usia 0-5, Sudah mulai, Dari semua itu, Yang diukur, Untuk, Berapa angka standup, Kapuas, Yang diukur, Adalah, Anak usia 0-5, Sudah mulai, Ya, Tapi intervensinya, Mulai dari remaja, Remaja, Ya, Slide, Bapak Ibu, Bapak Ibu Kades, Bapak Ibu Kutuating, Penerbah TK Kadesa, Ya, Bapak Murat, Sering kita mendengar, Kata-kata, Intervensi spesifik, Dan intervensi sensitif, Apa itu? Itu sering didungung-dungungkan, Ketika kita mengatasi, Atau mencegah slanting, Sekarang spesifik, Saya dulu tertumpu, Saya dulu tertumpu, Tepat, Bapak Ibu ya, Spesifik, Narai, Yang mana ini ya, Tapi pokoknya spesifik, Spesifik kesehatan, Ya, Pertama, Bapak Ibu di desa, Harus memastikan, Seluruh remaja putri, 58% targetnya, Di 2024, Mengkonsumsi tablet tambah darah, Kenapa? Remaja putri, Hai, Setiap bulan, Kehilangan darah, Kalau dia anemi, Bayinya anak kecil, Kambilannya sulit, Dan sebagainya, Jadi, Sasaran pertama, Intervensi spesifik adalah, Remaja putri, Pastikan, Di desa, Bapak Ibu, Remaja putri, Mengkonsumsi tablet tambah darah, Targetnya 58%, Yang kedua, Ibu hamil, Semua ibu hamil, Di desa, Bapak Ibu, Pastikan, Minum tablet tambah darah, 90% itu wajib, Supaya, Tidak, Dan sebagainya, Dan sebagainya, Targetnya, Dapat, 100% tahun, Dan sebagainya, Kemudian, Ibu hamil, Ke, Kurang energi kronis, Ibu bukader, Pasti tahu, Ya, Kalau, Lengannya kurus, Sampai kurang dari, 22,5% ya, Berapa itu ya, 23,5% itu, Maka, Si ibu itu, Adalah ibu yang, Kurang energi kronis, Ya, Itu harus, Mendapatkan, Masuk pagisi, Ya, Ini, Bencegah standing, Bapak Ibu, Sekali, Ini, Berarti, Masuk, Jadi, Untuk, Bencegah standing, Di desa, Ya, Kemudian, Harus, Mendapatkan, Asi, Eksklusif, Asi saja, Sampai, Enam, Bulan, Itu, Taktinya, Di desa, Kita, Sekolah, 80%, Minimal, Kemudian, Mendapatkan, Makanan, Pendamping, Asi, Kemudian, Dipantau, Nah, Ini, Dipantau, Kekembangan, Kekembangannya, Setiap bulan, Ya, Bapak Ibu, Dan, Januari, Kemarin, Rata-rata, Berapa, 60%, Saja, Ya, Rata-rata, Bapak Ibu, Bagi, Balita, Desa, Bapak Ibu, Itu, Yang, Setiap bulan, Rajin, Dibawa, Kebos, Yang, Ternyata, Hanya, 60% Saja, Padahal, Disini, 90% Balita, Dipantau, Pertumbuhan, Dan, Perkembangan, Karena, Kalau, Tidak, Bisa, Terjadi, Standing, Ya, Isi buruk, Dan, Diisi buruk, Dan, Kontrollai, Imunisasi, Dasar, Laka, Slice, Nah, Yang sensitif, Ini yang non-kesehatan, Non-kesehatan, Yang pertama, Lihat, KB, Farsa, Persalinan, Habis, Lahirkan, Dua minggu, Harus, Di KB ini, Ya, Dua minggu, Ya Pak, Harus, Di KB ini, Kalau, Kalau, Enggak, Kesundulan, Kalau, Kesundulan, Nanti, Anak pertamanya, Enggak cukup dapat asing, Ya, Kesehatan ibunya, Belum pulih, Dan, Sebagainya, Maka penting, Untuk, KB, Pasasali, Kemudian, Kamila, Tidak inginkan, Harus, Turun, Nah, PUS, Pasangan, Calon, Usia, Subut, Yang mau, Meningkah, Ini, Harus, Dapatkan, Penangsa, 3 bulan, 10 menikah, Jadi, Kalau, Menikah, Gak, Cuma, Foto, Pre-wedding, Tenda, Binggu, Konsumsinya, Tapi, 3 bulan, Yang mau, Menikah, Harus, Dipiksa, Kesehatannya, Jangan, Jangan, Anemia, Jangan, Jangan, Langannya, Kecil banget, Kurang energi, Kronis, Kalau, Udah, Tiga, Bulan, Di, Intervensi, Masih, Burung, Nainan juga, Karena, Boleh, Nekah lah, Boleh, Asal, Jangan, Ambil dulu, Ini, Habis, Ketakui, Oleh, Ibu, Pemper, Di, Desa, Jadi, Jangan, Sampai, Kita, Foto-fotoan, Tetapi, Ternyata, Anemia, Ya, Kemudian, 100%, Nomor Taga, Mendapatkan, Akses, Air, Minum, Layak, Air, Minum, Layak, Bukan, Seder, Air, Mesih, Ya, Jadi, Tadi, Sudah, Dijatah, Lepak, Peje, Nanti, Juga, Ada, Ya, Tentang, Air, Minum, Layak, Itu, Merupakan, Indikator, Harus, 100%, Kemudian, 90%, Akses, Sanitasi, Kemudian, Menerima, Bantuan, PBI, Pendampingan, Dan, Sebagainya, Ya, Sampai, Stop, Buang, Air, Besar, Sedar, Ya, Luar, Biasa, Ini, Semua, Mari, Bapak, Ibu, Sekalian, Kita, Pastikan, 20, Indikator, Esensial, Ini, Ada, Dilaksanakan, Dengan, Bagi, Desa, Kita, Masih, Masih, Slide, Ya, Ini, Tandia, Specific, Khusus, Kesehatan, Dan, Insensif, Slide, Nah, Bapak, Ibu, Ini, Adalah, Capaian, Kabupaten, Kapuas, Di, 2023, Kemarin, Ya, Kita, Lihat, Yang, Hijau, Hijau, Kolom, Yang, Hijau, Itu, Kolom, Capaian, Yang, Sebelahnya, Itu, Kolom, Target, Kita, Lihat, Remaja, Putri, Yang, Menerima, Pemeriksaan, Kurang dari 50%, Ya, Dan, Ini, Dari, Kesehatan, Ya, Pak, Ya, Mudah-mudahan, Tahun ini, Bisa, Mencapai 90%, Ya, Slide, Lagi, Berikutnya, Ya, Nah, Paling bawah, Imunisasi, Dasar Lengkak, Cuma, 58,8%, Artinya, Masih, Banyak, Anak-anak, Kita, Yang, Belum, Di, Imunisasi Lengkak, Ya, Ini, Juga, Harus, Dicapai, Minimal, Sudah, 20%, Ya, Slide, Lagi, Nah, Keluarga, Beriskostanti, Ya, Itu, Memperoleh, Pendampingnya, Masih, Sangat, Kecil, 25%, Saja, Yang, Didamping, Ya, Masih, Banyak, Yang, Memanfaatkan pengarangan, Masih, Sedikit, Mendapatkan akses, RENU, Masih, Sedikit, Ya, Oke, Jadi, Artinya, Carpayaan kita, Bapak Ibu, Di, 2023, Kemarin, Masih, Banyak, Harus, Kita, Dukankan, Mari, Bapak Ibu, Dari, Seluruh, Desa, Ya, Untuk, Bisa, Melaksanakan, Ini, Bersama-sama, Ya, Oke, Slide, Nah, Ini, Ada, Di, Mandatory, Mandatory, Kewajiban, Ya, Dari Peraturan Presiden, 72, Tahun 2021, Penua, Stantik, Kepada Desa, Kepada Desa, Apa saja, Adanya, Di Pasal 11, Memkoordinasikan, Masalah Percepatan, Dana Desa, Ya, Disebut, Ya, Kemudian, Memperkenalkan, Program-program di Desa, Yang di tengah, Pasal 22, Ya, Desa, Kepala Desa Luruh, Menetapkan, Tim, Menetapkan, Berarti, Memberikan, Memuarkan, SK, Ya, SK, Tim Percepatan, Kuasa Stantik, Di Desa, Ya, Kemudian, Siapa saja, TPPS, Di Desa itu, Ya, Ada Tenaga Kesehatan, Isinya, Palis Dikit, Bidan, Ya, Atau Tenaga Evisi, Tenaga Kestrin juga bisa, Kemudian, Siapa lagi, Di Desa, Penyuluh KB, Ya, Penyuluh KB, PKB, PLKB, Ya, Kemudian, Tim Penggerak PKK, Masuk, Di Dalam SKT, PESU, Ya, Dan, Bisa juga, Kada Pembangunan Manusia, KPM, Ya, PPKB, Sub-PPKB, Masuk juga, Ya, Jadi, Itu ya, Selain, Nah, Jadi, Ini ya, Kelembagaan, Ini SKT-nya, Ya, Ada, TPPS Desa itu, Ada Tenaga Kesehatan, Penyuluh KB, TPPKK, Dan, Membantu, Pembina, Keluarga Perencanaan Desa, Ada Pembangunan Manusia, Juga bisa, Ya, Nih, Nah, Ketanyaannya, Apakah, Desa Bapak Ibu, Kelurahan Bapak Ibu, Sudah, Ya, Memiliki, SKT-PPS yang masih berlaku, Nah, Ya, Kalau yang sudah expired, Ya, Atau belum dibentuk, Yang baru, Silahkan, Bapak Ibu, Untuk dibentuk, Ya, Diaskankan oleh, Bapak Kades, Ya, Ya, Nah, Ini dia, Kalau Bapak Ibu, Buka-buka, Peraturan, BKKB, Nomor 12, Tahun 2021, Yang punya peran, Pasti, Ada salah satu halamannya, Ya, Yang, Menampilkan, Gambar Struktur ini, Ya, Pengarah, Adalah, TPPPS Kabupaten Kota, Dan, Juga, Bapak Kades, Ketua pelaksana, Adalah, Ketua, TPPKK, Ya, Di desa, Ya, Wakil, Sekretarisnya, Wakilnya ada, Sekretaris desa, Dan, Sekretarisnya adalah, TPPKB, TPPKB, Nanti kita lihat, Di bawah, Ada, Koordinator, Ppendamping, Dan, Di bawahnya, Bapak Ibu, Ada, Ada, Kota-kota, Di bawahnya, Ada, TPPK, TPPK, Ting Pendamping Keluarga, Ting Pendamping Keluarga, Jadi, Tim Pendamping Keluarga ini, Adalah, Isinya adalah, Bidan, Kader PKK, Dan, Juga, Kader Kami, Mereka, Bertiga, Harus, Kompak, Nah, Jadi, Bukan, Hanya, Namanya, Jadi, Ska, Tapi, Harus, Kompak, Menjalankan, Tugasnya, Bersama-sama, Ya, Slide, Nah, Ini, Tugasnya, Ya, Duh, Ya, Sama dengan, Tadi, Slide, Ya, Ini, Dia, Jadi, TPPKB, Sampai tugasnya, Melencanakan, Uang, Nah, Tagging, Anggaran, Tadi, Tagging, Disebut-sebut, Sama, Pak, Budi, Tadi, Pak, Kadis, Jadi, Nanti, Dananya, Ditandain, Omana, Untuk, Stunting, Mana, Tagging, Dikasi, Penandaan, Ya, Slide, Ini, Dia, Kemudian, Ya, Ada, Implementasi, Dipatol, Dilaksanakan, Dan, Rapat-rapat, Tentunya, Membahas, Berapa, Anak, Anak, Gisi, Kurang, Di Desa Kita, Berapa, Ibu, Hombat, Yang Kurus, Ayo, Kita, Pecahkan, Bersama-sama, Itu, Dibahas, Di Dalam, TPPS, Slide, Nah, Ini, Dia, TPPS, Ini, Data, Masih, Seton, 2022, Kalau, Bapak, Ibu, Masih, Sekarang, Sudah, Expire, Pergantian, Kades, Baru, Mohon, Untuk, Ditetapkan, Yang, Baru, Dari, 231, Desa, Pada, Waktu, Itu, Pada, Waktu, Itu, Tahun, 22, Bukan, Juni, Itu, Hanya, Dari, 231, Hanya, 226, Yang, Namun, SK, DPS, Desa, Artinya, Belum, 100%, Padahal, Targetnya, 10, Desa, Terurahan, 100%, Itu, Ada, DPS, Ya, Slide, Nah, Ini, Ada, Tiga, Ibu, Ibu, Yang, Cantik, Cantu, Ya, Ada, Ibu, PKK, Kemudian, Ada, Ini, Bidan, Ya, Dan, Juga, Kader, KB, Tiga, Tiga, Itu, Menjadi, Satu, Resultasi, Penemuan, Program, Bantuan, Sosial, Dan, Mendeteksi, Gini, Katoris, Kostak, Tpk, Siapa, Yang, Disasar, Siapa, Yang, Dijak, Tinggi, Itu, Dia, Cak, He, Tiga, penandingan keluarga ini terkait dengan program kami dinas P3 di desa ada tim penandingan keluarga isinya tadi ya mohon mohon jangan digantikan ya kenapa kenapa Bapak Ibu kami berpohon sekali karena mereka tiga ini sudah dilatih teknis sudah dilatih dikasih kebekalan teknis kami sedih kalau misalnya udah dilatih nanti diganti lagi diganti lagi gitu ya nah mereka juga dilatih teknis bagaimana menampilkan keluarga dan bagaimana memasukkan laporan-laporan ke aplikasi ya oke ya dan tugasnya nanti menampilkan keluarga dan menampilkan virus berstanti mereka memasukkan laporan yang ke aplikasi LCMIL namanya elektronik siap nikah siap hamil LCMIL ya dan mereka dari program BKKBN ini mereka BPK mendapatkan dana operasional dari BKB tahun 2024 ya ini kami rencanakan akan masuk ke rekening masing-masing makanya kami pohon untuk mengirimkan lewat penyukung KB kemarin ya Pak Gede ya untuk mengirimkan nama, nongkar pening dan sebagainya ya tolong itu ya dan kami sarankan tim pendamping keluarga ini masuk menjadi tim daskat di tiap desa tim daskat dapur sehat atasi struktur ya kami sarankan seperti itu ya kemudian ada juga kader-kader lainnya BPK BD namanya sub-PPK BD ini juga disarankan oleh Pak Ades ya tiga orang punya pohon juga jangan digantikan ya kemudian ini karena sudah terlalu teknis kalau BPK BD ini tugasnya pendataan dan penyeluhan ya kemudian memuntahkan data dan dana operasional juga ada ya kalau dana operasionalnya mungkin untuk penyeluhan berapa ya Pak Asa rumah ya itu memang tidak belum sebesar dari yang tadi dana desa tadi ya itu kalau nggak salah 100.000 per bulan ya 10 kali dalam setahun ya kemudian yang di sana untuk BPK itu total 210.000 rupiah per bulan 10 kali dalam setahun ya kami ingin ini masuk langsung ke rekening ya slide habis oh 10 menit ya oke kemudian ya ini ya slide slide ya nah penting nanti Agustus ya Bapak Ibu Agustus Insya Allah Pak kami dapat informasi dari Satya Stunting nanti Agustus akan disurvey lagi berapa apa stunting Kabupaten Kapuas mungkin nanti akan ada ting yang datang ke desa Bapak Ibu masing-masing yang ditentukan lokasinya itu dari Kementerian Kesehatan Desa ya jadi Bapak Ibu nanti karena Agustus mau diukur stuntingnya jadi penting Bapak Ibu nanti program program stunting di desa Bapak Ibu masing-masing ini menyasar kepada cantik ibu hamil dan juga Bapak Ibu silahkan mau dikasih makan dikasih apa itu penting ya supaya nanti mereka tidak dihasilkan generasi stunting ya slide ini nanti materi kita bagikan ya kepada Bapak Ibu slide ya bantuan stunting jangan sampai tumpang tindih ya kemudian intervensi bukuan berlaku ayo terus kita suruh ya nah ini dia BAS Bapak Asu Anak Stunting atau Bunda Asu Anak Stunting yang tadi disampaikan oleh Bapak Eji Bupati satu desa, satu kades ya itu mengambung satu anak yang stunting atau gisi kurang serah nanti silahkan dikomunikasikan dengan penaga kesehatan mana anak yang memang membutuhi intervensi ya slide nah Bapak Ibu itu hasil pengantauan status gizi balita bulan Januari Januari loh baru sekarang ya slide nah ini dia Januari ini di data maaf itu jumlah balita untuk musdating karena sampai sekarang kami belum tahu data berapa jumlah anak balita sesungguhnya yang real yang ada di desa yang ada adalah jumlah yang datang ke posyanyi yang ngumpet-ngumpet yang gak datang gak ketahuan ya nah ini terpaksa pakai data posjatin atau bucapil bulan Januari ada 14.297 anak berita datang ke posyanyi diselungguh ke Bapak Tepak POS tapi itu kalau dilihat cuma 52.50an persen saja ya artinya partisipasinya masih sangat terlendah yang terindikasi stunting ini data dari dinas kesehatan ya ada 1.79 dari 14.000 ya atau 7.5% yang gizi kurang ada 545 atau 3.81 kenapa gizi kurang ini penting Bapak Ibu kalau dibiarin aja anak gizi kurang ini dilihat itu aja nanti dia akan menjadi stunting ya makanya gizi kurang mungkin saran kami nanti termasuk program TMP di desa ya Pak Matoma ya jadi nanti Bapak Ibu jangan hanya mau anak stunting aja yang dikasih no ya kalau di desa Bapak Ibu ada yang gizi kurang itu juga menjadi sasaran untuk mendapatkan PMP Pemulingan ya oke slide ya ini perbandingan Oktober, November, Desember, Januari 2023, 2021 ya Bapak Ibu sekalian yang datang ke posyanyi dan yang stunting kurang lebih 6% 5% dan Januari 7% tapi sayang ini gak semua bagi-bagi kartu ukur karena ada yang dikasih